Kembali bersama gue, Rezu Herman Hari ini kita mau bikin Shrimp Scampi Atau orang bilangnya juga Spaghetti Scampi Jadi Spaghetti Scampi ini Mungkin makanan Itali Tapi di Amerika lebih umum ya Di Amerika lebih umum banyak yang jual Nah jadi Shrimp Scampi ini basicnya apa Basicnya itu dia Menggunakan pasta ya Di sini gue gak pake Spaghetti, gue pake Fettucin ya Gue pake Pastanya Fettucin Ini udah gue rebus ya Udah gue rebus, terus gue saring Terus gue kasih minyak dikit biar gak nempel Pake Spaghetti juga bisa juga ya Bisa, pake Spaghetti bisa Pake Fettucin bisa Nah, untuk bahan-bahannya sendiri Jadi ini nanti kita pake Bawang-bawang cincang Bawang putih ya Di sini ada butter ya Butter yang gue pake disini yang ini ya Orchid butter Jadi dia 50% margarin 50% butter Atau orang bilang dulu baker mix ya Sama aja lah Kurang lebih seperti itu Lalu disini ada Chili Flake ya Chili Flake Chili Flake ini cabai kering yang digiling ya Chili Flake Nah, lalu disini Shrimp ya Udang Jadi untuk Scampi ini Wajib menggunakan udang ya Ini udangnya kan agak merah ya Ini karena gue pake udang beku ya Ini udang frozen Bukannya gue rebus dulu Bukan, ini udang mentah Cuman karena gue beli yang frozenan Jadi warnanya seperti ini Oh iya frozen ya Let it go ya Nah, ini ada tomat ya Tomato Tomato kone kase nih Yang untuk Apa, bukan kone kase nih Ini tomato yang gue potong Kotak-kotak nih ya Tomato dice ya Ini Tomato gue potong dice kotak-kotak Nah, untuk bumbunya sendiri nih Disini ada Lada hitam ya Lada hitam kasar Lalu ada Daun basil ya Daun basil kering Sama daun Parsley ya Daun parsley kering Nah, lalu ada bubuk parmesan keju ya Gue pake parmesannya Parmesannya bubuk Kalo mau pake yang asli Yang batangan Silahkan Cuman harganya kan biasa agak mahal ya Kalo keju parmesannya asli ya Nah, disini ada Jus, apel Gak salah bang Bikin spaghetti Pakenya apel jus Gak salah, betul Jadi Si skempi ini Masaknya itu Biasanya orang bule itu Menggunakan sedikit white wine Nah, menggunakan anggur putih tuh Ya kan, dia pake anggur putih Nah, kita kan disini Tidak pake white wine ya Karena kita tidak pake white wine Penggantinya si anggur itu apa Yang ada rasa-rasa fruity-nya Ya kan, yang ada rasa-rasa Asamnya, manisnya Kita pake dengan Si Apple juice Nah, nanti apple juice-nya ini Akan kita tambahin sedikit lemon juice ya Sedikit jeruk nipis Nah, nanti jeruk nipisnya ada di kulkas Nah, nanti si apple juice-nya ini Kita tambahin sedikit jeruk nipis Gitu Jadi dia Teksturnya itu Dia sedikit mirip aglio Tapi lebih basah Ya, kalo pernah bikin Atau pernah nonton video Spaghetti aglio-olio Kan kering ya Kering berminyak Nah, ini agak lebih basah modelnya Langsung aja kita buat yuk Nah, langkah pertama gimana Ini kuali ya Gue pake wok Wok biasa ya Gue pake yang pan yang agak pendek juga Gak apa-apa Sudah, kita masukin minyak dulu ya Kita masukin minyak Minyak bersih ya Gak usah banyak-banyak Secukupnya aja Oke Minyak secukupnya Nah, udah Kita masukin Loom bombay Loom butih Wuh, wanginya Disini gue tidak pake olive oil ya Kalo mau pake olive oil Silahkan aja Bebas, gak masalah ya Tapi gue gak pake Karena nanti gue pake butter ya Jadi gue mau lebih nonjolin Rasa si butternya ya Gue lebih suka Nonjolin rasa si butternya ini nanti Nah Ini udah mulai coklat kan Ini udah mulai coklat Ini udah mulai coklat ya Nah, kita masukin apanya lagi nih Kita masukin Jangan udangnya Kita masukin ininya dulu ya Apa namanya Apple juice-nya dulu nih dikit ya Nah Kita masukin apa juice-nya Aduh ya, wangi Wangi buah Nah ini sedikit lemon juice ya Lemon juice-nya Tadi udah gue peres Gue terus ini ya Sedikit lemon juice Nah, udah Kita masukin ini ya Kita masukin ini ya Cabenya ya Cili flek Jadi kalo orang Itali itu Makan cabenya itu Dia pakenya cili flek ya Nah, terus kita masukin pasli ya Pasli-nya Kita masukin Itu bau asem itu Ada asem dari lemonnya Kita masukin daun basil ya Daun basil Nah ya, kita masukin ini Nah, kalo udah mendidih Apple juice-nya udah mendidih Baru kita masukin udangnya ya Jadi udangnya gak perlu kita tumis dulu Udangnya kita rebus nih sama si apelnya ya Hmm, enak wangi banget nih Wangi banget ya Sorry, ini tambahin lagi ya Sedikit ya Jadi Apa namanya Dia itu Sausnya itu Dia dari si juice-apelnya ya Nah, kalo orang bule itu Biasa bikinnya pake wine Sebenernya Nah, ini kan sausnya cair banget bang Ngentelinnya gimana Nah, kita nanti akan kita kentelin Dengan masukin butter Ya Jadi nanti gue akan masukin butter nih Kedalam sini Nah, jadi dia lama-lama ngentel Oke Gue matiin dulu ya Apinya gue matiin Ini kan masih cair ya Tuh, udangnya matang kan Menciot ya Jadi gak overcook ya Nah Kita masukin butternya nih Pake butternya agak banyak Gak apa-apa ya Tuh Kan Kan ini butternya dingin nih Butternya dingin Dia akan Ini apa namanya Dia akan ngentelin sedikit sausnya tuh Otomatis dia akan ngentelin sausnya Lalu dia akan ngentelin si sausnya Nah, jadi ngentelin sausnya Kan butternya dingin ya Jadi butternya dingin Kuahnya panas Nah, jadi kuahnya lama-lama ikut ngentel Gara-gara si butternya nih Sausnya ini ikut ngentel dia Gitu Nah, tuh ya Tuh Oke Gue akan cobain dulu ya Kurang apa Gue cobain dulu kurang apa nih Hmm Oke Yang pastinya kurang asin ya Kurang gurih Karena memang belum dibumbuin Pake garam Belum pake chicken powder Belum Sorry, chicken powder Belum pake parmesan Nah, ini udah Butternya udah larut kan Butternya udah larut Kita masukin sih Pastanya Nih ya Wah, itu cininya kita masukin Ya Hmm, cakep banget nih Itu cininya kita masukin ya Lalu kita masukin Apa lagi? Seasoning Lada hitamnya ya Lada hitam bubuk Tapi yang kasar ya Kalo bisa Kalo adanya yang halus Gak apa-apa Boleh pake yang halus Kita masukin apa nih? Parmesan bubuk ya Keju parmesan bubuk Oke Oke Nah Nah, ini kita nyalin lagi apinya ya Kita nyalin lagi apinya Akan kita tossing nih Nah, ini kan gue belum pake Ini ya Belum pake bumbu apapun Nah, gue akan tambahkan Sedikit penyedap ya Chicken powder dikit ya Gue tambahin sedikit chicken powder Oke Nah ya Kita aduk dulu Spaghetti-nya sama sausnya Sampai sausnya agak ngental ya Udah Udah Terakhir kita masukin apa nih? Tomatnya ya Tuh Cakep kan? Masukin tomatnya Hmm Lantep banget nih Gue akan cobain dulu dikit ya Gue akan cobain dulu dikit Rasanya Hmm Oke Kurang ini aja ya Kurang Asin Kurang asin dikit Gue tambahin garam ya Tambahin garam dikit Oke, tambahin garam dikit Lantep Nah, sama Kayaknya kurang creamy nih Boleh Kita kasih sedikit lagi butternya ya Agak banyak nih jadinya nih Beb It's okay ya Agak banyak Kita tambahin lagi benteganya Nah, jadi dia agak basah tuh ya Dia teksturnya agak basah ya Lihat kan? Jadi beda sama aglio ya Kalau aglio kan kering sekali ya Aglio kering, kalau ini agak basah Ya, dia agak basah dari apple juice-nya Oke Nah, kita matikan Ini langsung aja kita plating Nah ya, ini Kita plating ya Wah Cikup ya Segar banget nih Udang Oh ya, udang-udangnya Namanya Skempy Harus pakai udang Tidak ada udangnya Bukan serem skempy nih Nih Nambahin dikit ya Biar lebih Biar gak terlihat kosong Nah Nah ya Nih Kita kasih udangnya lagi Kita kasih udangnya lagi Nah Ini kan sebenarnya dia Harus ada kuahnya dikit ya Jadi Nanti gue kasih sirip sedikit kuah ya Ini harus ada sausnya dikit nih Tuh Saus Butternya ya Saus butter Apple juice-nya ini Nah Oke Oke Nah biar lebih cakep nih Biar lebih cakep Atasnya kita kasih sedikit ini ya Lebih cakep kita kasih sedikit Hiasannya daun ya Kasih daun ya Lebih cakep nih Ya tuh Kita kasih sedikit daun Oke Ini kita bersihin dulu ya Ini kita bersihin dulu piringnya Nah sama Shrimp skempy ini kan dia Italian food ya Dia lebih enak Kita tambahin sedikit Roti nih Toast Kita tambahin toast Toast dulu dong ya Kita susun gini ya Oke Thank you for watching Bang Rai Cooking Show Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gue Semoga resep yang hari ini gue share Bisa bermanfaat buat lo semua Kalau gue aja bisa masak Lo juga pasti bisa See you